Memisah viral video suara ibu di Kabupaten Cianjur meminta perlindungan hukum dari Kapolres Cianjur pasalnya sering diancam oleh anak kandungnya yang datang dengan keadaan mabuk dan meminta uang korban saat ini lebih memilih tidak tinggal di rumahnya karena trauma Korban diketahui ES warga kampung HDL Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur meminta perlindungan hukum ke kepolisian Resor Cianjur Permintaan korban dikarenakan perbuatan anak pertamanya yang kerap mengancam korban akan memenjarakan sang ibu Kejadian yang menimpannya sudah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir namun saat ini korban sudah tidak bisa berdiam diri atas perbuatan anak pertamanya itu Sang anak saat datang meminta uang untuk sekolah anaknya dengan kondisi sedang mabuk Menurut korban, sang ibu merasa tidak nyaman dan takut dengan ancaman anaknya sejak bulan April meninggalkan rumahnya dan memilih berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah saudaranya dan ke rumah anak bungsunya Padahal ES berharap setelah ditinggal meninggal suaminya beberapa waktu lalu anaknya yang berinisial G bisa menjadi tulang punggung keluarganya untuk mencari pekerjaan karena sudah bergelar sarjana Selain itu juga korban sudah membagi-bagikan hibah rumah untuk anak-anaknya yang lain Sampai banyak ngomong dengan saya karena dia minta biaya untuk anaknya Kata saya gini, tentang biaya untuk anak itu, anak dia itu tanggung jawab orang tuanya yaitu ayahnya dan ibunya, kalau saya kan sebagai neneknya Saya tidak bisa memberikan nominalnya berapa, saya tidak menjanjikan berapa Apalagi dalam keadaan sekarang saya sudah pensiun, penghasilan sudah berkurang tidak seperti dulu Terus dia memaksa pada saat itu Sementara itu Fan Pan Nugraha, kuasa hukum ES mengatakan G sudah dikeluhkan warga sekitar karena membuat resah baik kepada warga maupun keluarganya di bawah minuman keras Fan Pan melanjutkan hal itu diperkuat dengan adanya surat yang ditanda tangani warga dan kepala desa setempat yang ditunjukkan kepada Kapolres Cianjur Surat yang ditunjukkan ke Kapolres Cianjur tersebut tentang ulah G yang membuat resah dan membuat tidak nyaman warga baik kepada warga maupun keluarganya dengan di bawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang Penanganannya saya sudah mempercayakan dengan laporan pengaduan Yang saya buat kepada Bapak Kapolres Dengan lampirannya dan videonya yang sangat viral Ya saya sangat berharap dan sesuai dengan komitmen dan statement dari Bapak Kapolres Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya pihak kepolisian menanggapi hal ini Langkah selanjutnya menurut kuasa hukum korban pihaknya masih menunggu proses laporan yang sudah dilayangkan ke Polres Cianjur Haris Diawan, Bandung TV